Intro 17 tim sepak bola yang ada di Kabupaten Batubara siap bertanding turnamen sepak bola memperebutkan piala tetap dan bergilir Bupati Batubara yang digelar oleh ASKAP PSSI Batubara di lapangan hijau Indrapura Batubara, Sumatera Utara Bupati Batubara Haji Zahir bersama Kapolres Batubara AKB Perobin Simatupang turut serta dalam pembukaan turnamen sepak bola sekaligus melepaskan balon ke udara sebagai pertanda resmi dimulai event turnamen sepak bola yang berhadiah puluhan juta rupiah Dalam sambutannya, Bupati Batubara Haji Zahir menyampaikan apresiasi kepada ASKAP PSSI Batubara yang telah menggelar event turnamen sepak bola kepada seluruh tim, jujur tinggi sportifitas yang kalah jangan berputus asa teruslah berlatih Selain itu, menurut ketua ASKAP PSSI Batubara, Suprayetno turnamen sepak bola ini digelar untuk mencari pemain yang berprestasi dan juga untuk menghindari para pemuda batubara untuk tidak terpengaruh dengan penggunaan narkoba Ini motivasi kita hari ini adalah anak-anak kita sekarang ini yang selama ini banyak larinya ke narkoba makanya kita buat kegiatan ini tujuan pertama mengurangi mengurangi kegiatan narkoba ke arah ke narkoba kemudian arahnya lagi kita akan mengikuti kegiatan dari asosiasi provinsi yaitu di 2020 kita menyatarkan usia 13 dan 15 mengikuti agenda dari nasional yaitu Suratin dan Liga 3 jadi tujuan kita adalah untuk mengikuti Liga 3 jadi akan kita gandeng pemerintah bersama-sama PSSI, ASKAP Kabupaten Batubara untuk mengikuti event yang lebih besar lagi apakah kakak ngerti ada seleksi ulang lagi untuk mengadakan kegiatan sebut? iya, pastinya yang pertama ini tujuan usia 20 juga yang untuk jangka pendeknya adalah untuk piala inalu dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Triberata TV Salam Triberata melakukan siapa yang dituju ternyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!